KU PENYURONG Makanya ketika digelar Festival Kuliner Tradisional Blitong dan Atraksi Seni Budaya tahun 2020 lalu, kuih ini muncul lagi, inisiatif menghidupkan lagi kuih ini adalah Elis Tiana yang merupakan anggota komunitas Tebat Rasau. Ia bersama komunitasnya berinisiatif membuat lagi kuih ini karena ingin mengembalikan memori ketika kecil saat orang tua mereka belum, menurut cerita Elis Tiana, makanan ini adalah makanan saat orang-orang tua belum alias berkebun. Dulu kuih ini dimakan sambil menunggu padi masak mereka menanam singkong. Singkong ini yang menjadi bahan dasar kuih penyurong. Kuih penyurong ini bahannya boleh dibilang 100% menggunakan singkong. Caranya setelah singkong dikupas lalu dikuci. Setelah itu diparut sampai halus. Baru saat dihasil parutan ini diberi sedikit garam. Kemudian parutan singkong itu dibentuk di sebatang kayu seperti satna. Setelah itu memasaknya menggunakan cara dipanggang. Kayunya juga harus batang yang spesial biar ada pengaruh rasanya. Kali ini kami pakai kayu kandis. Oh ya caranya harus dipanggang, bukan dibakar. Karena kita hanya butuh panasnya saja buat memasaknya. Jelas Elis. Sandingan penyurong ini yang orisimilnya adalah ikan asin. Namun karena perkembangan zaman bisa juga diadaptasikan ke sandingan lain seperti keju, coklat, selai nanas, atau lainnya sesuai selera. Ia menambahkan makanan ini sudah masuk dalam daftar warisan tak benda dari Kemendik.